Kurangi minum pada malam hari dan jika dalam perjalanan jauh Pria yang berusia di atas 69 tahun sangat jarang berolahraga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika prostat membesar bisa mengganggu atau menyumbat kandung kemi Sering buang air kecil adalah gejala umum dari BPH Bisa setiap 1 hingga 2 jam sekali terutama pada malam hari Bersama saya Diki Febriani, perawat kamar bedah Kali ini saya akan membahas mengenai benik prostat hiperplasia atau biasa disebut dengan BPH Prostat adalah bagian dari sistem reproduksi seorang pria Yang tugas utamanya adalah membuat cairan air mani Prostat ini terletak di bawah kandung kemi dan di depan rektum Dan mengelilingi uretra Makanya jika prostat ini mengalami pembesaran Dia akan menjepit bagian uretra atau saluran kencing Sehingga menyebabkan kesulitan buang air kecil Atau terjadinya retencio urin Jika hal ini dibiarkan Maka akan mengakibatkan rasa nyeri Atau terbakar pada saat buang air kecil Atau kamu bisa saja tidak bisa buang air kecil Sehingga akan sangat berisiko terjadinya kerusakan ginjal Pembesaran prostat ini sering disebut dengan Benik prostat hiperplasia Atau biasa disingkat dengan BPH BPH ini merupakan pembesaran kelenjar prostat Yang bersifat jinak Yang sering terjadi pada seorang pria Yang berusia lebih dari 50 tahun Dan memiliki gejala yang berbeda Pada masing-masing penderita Dan tidak semua pembesaran prostat ini Dapat menimbulkan masalah BPH itu sendiri dianggap sebagai bagian dari proses Pertambahan dari usia Sehingga meningkatnya usia harapan hidup Maka akan meningkat pula prevalensi Atau kejadian dari BPH ini Angka kejadian BPH yang bergejala Pada pria yang berusia 40-49 tahun ini Mencapai 15% Dan angka ini akan semakin meningkat Dengan semakin bertambahnya usia Sehingga pada usia 50-59 tahun Prevalensinya bisa mencapai 25% Pada usia 60 tahun 43% Dan hingga usia 80 bisa mencapai 90% Ketika prostat membesar Ini bisa sangat mengganggu dan menyumbat kandung kemi Sehingga akan merasakan pengosongan tidak selesai Kemudian perasaan kandung kemi masih penuh Bahkan setelah buang air kecil Sehingga terjadi kebutuhan untuk sering buang air kecil Kira-kira setiap 1 hingga 2 jam sekali Akan ada keinginan untuk buang air kecil Terutama pada malam hari Sehingga pasien akan sering terbangun pada malam hari Untuk buang air kecil Dan seolah-olah tidak bisa untuk menahan Untuk buang air kecil Dan urin yang dikeluarkan juga sedikit Dengan aliran urin yang lemah Dan juga karena kesulitan Mulai buang air kecil Atau kebutuhan untuk mendorong Atau mengejan untuk buang air kecil Dan jika BPH bertambah parah Pasien mungkin tidak bisa buang air kecil sama sekali Dan ini merupakan kasus kegawat daratan Yang harus segera ditangani Karena kalau kandung kemi penuh Dan tidak bisa dikeluarkan Maka urin akan terdorong ke arah ginjal Jika hal ini terjadi Lama-lama akan menyebabkan terjadinya gagal ginjal Penyebab dari BPH itu sendiri Sampai saat ini belum diketahui secara pasti Tetapi kondisi ini diduga terkait dengan Perubahan pada keseimbangan kadar hormon seksual Seiring dengan bertambahnya usia seorang pria Sebenarnya pada sebagian besar pria Prostat ini tetap akan tumbuh seumur hidup Dan ketika ukurannya cukup besar Prostat ini akan menghimpit bagian uretra Yaitu saluran yang mengalirkan urin Ke kandung kemi Ke lubang kecil Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan Resiko terjadinya Pembesaran prostat jina ini Di antaranya adalah pria Yang berusia di atas 69 tahun Sangat jarang berolahraga Memiliki berat badan yang berlebihan Atau obesitas Penderita dengan penyakit jantung dan diabetes Rutin mengkonsumsi obat hipertensi Jenis menghambat beta Dan memiliki riwayat keluarga yang menderita BPH Untuk mengetahui diagnosa pasti dari BPH ini Dokter akan melakukan pemeriksaan anamnesa Dan juga pemeriksaan fisik Juga dilakukan pemeriksaan penunjang tentunya Seperti USG prostat USG prostat ini untuk melihat ukuran prostat tersebut Kemudian pemeriksaan laboratorium Untuk tes urin Dan juga tes darah Pada tes urin ini untuk menyikirkan kemungkinan infeksi Atau kondisi lain Yang memiliki gejala mirip dengan BPH Dan untuk tes darah Ini untuk menilai kemungkinan Adanya gangguan pada ginjal Kemudian bisa dilakukan tes pengukuran kadar antigen Atau PSA Ini adanya di dalam darah PSA ini akan dihasilkan oleh prostat Dan kadar dalam darah akan meningkat Bila kelenjar prostat ini membesar Dan mengalami gangguan Dan ada lagi pemeriksaan yang akan dilakukan Untuk menyikirkan kemungkinan adanya kondisi lain Seperti mengukur kekuatan pancaran urin Dan juga jumlah urin yang keluar Memeriksakan kemampuan pasien Untuk mengusungkan kandung kemi Kemudian melakukan biopsi pengambilan sampel Untuk menilai apakah jaringan prostat tersebut Merupakan jaringan yang jina Ataupun ganas Dan bisa juga dilakukan pemeriksaan sistoskopi Pengobatan pembesaran prostat ini Tergantung pada usia Kondisi pasien Kemudian ukuran prostat Serta tingkat keparahan gejala Yang dialami oleh pasien tersebut Pengobatan pembesaran prostat jina ini Atau BPH ini Dapat berupa observasi Hingga pembedahan Pengobatan observasi Dan monitoring Ditunjukkan untuk gejala ringan Atau sedang Jadi tidak berlaku untuk gejala yang berat Pasien tidak akan diberikan Obat-obatan Hanya disarankan Untuk minum air putih yang cukup Semakin banyak mengeluarkan keringat Maka semakin banyak harus mengkonsumsi air putih Jika mengalami penyakit gagal jantung Dan juga gangguan ginjal Konsultasi dengan dokter Berapa liter minuman yang harus dikonsumsi dalam satu hari Kurangi minum pada malam hari Dan jika dalam perjalanan jauh Dan kamu sangat disarankan Untuk mengkonsumsi alkohol dan kafein Karena alkohol dan kafein ini Akan meningkatkan produksi urin Dan dapat mengiritasi kandung kemi Cobalah berolahraga Dua atau tiga kali seminggu Lakukan diet yang seimbang dan bervariasi Lakukan pengosongan kandung kemi Sepenuhnya setiap kali kamu buang air kecil Namun jika kamu merasa Kandung kemi tidak kosong setelah buang air kecil Coba lagi setelah lima menit Sangat penting untuk menghindari terjadinya konstipasi Dengan makan makanan yang tinggi serah Dan buatlah catatan harian Pada saat kamu berkemi Pengobatan yang kedua adalah Dengan pemberian obat-obatan Obat-obatan yang diberikan Untuk mengurangi gejala Dan juga mengurangi ukuran prostat Dokter akan memberikan obat Sesuai dengan kebutuhan Berdasarkan hasil pemeriksaan Dan jika kedua pengobatan di atas Tidak dapat mengatasi prostat Maka akan dilakukan tindakan pembedahan Pembedahan di sini dilakukan Untuk mengangkat prostat yang membesar Demikian sedikit informasi dari saya Semoga sedikit membantu Terima kasih sudah menonton Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe Dukung channel saya ini agar lebih berkembang Sampai jumpa di video saya yang lain Stay healthy, Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton